Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk teman-teman semua Saya Riri Riza dan kali ini dalam pekan ini Saya senang sekali mendapat kesempatan untuk bercerita, berbagi tentang sebuah praktek Atau proses yang biasa dilakukan di dalam industri film Kita akan bicara tentang alih wahana Tetapi mungkin sebelumnya saya ingin mulai dulu dengan mencoba mendefinisikan Atau mencari sebuah definisi yang mungkin paling sederhana dan ringkas untuk menjelaskan apa itu alih wahana secara umum Alih wahana adalah sebuah proses pengalihan dari satu jenis medium atau wahana ke medium yang lain Pengalihan ini bisa berupa pengalihan gagasan, pengalihan ide cerita, pengalihan perasaan Atau pengalihan sekedar suasana dari cerita Dari yang terdapat dalam sebuah medium ke bentuk medium yang lain Tentu saja ini adalah definisi umum yang menyangkut ke semua aspek dunia penceritaan, dunia kreasi Dan ini adalah definisi yang mungkin teman-teman bisa pahami lebih jauh Dengan membaca buku karya Prof. Dr. Sapadi Joko Damono berjudul Alih Wahana Pak Sapadi sudah melakukan studi cukup panjang Beberapa karyanya pernah dialihwahanakan dari puisi menjadi lagu, menjadi musik Bahkan pernah juga menjadi film Dan kemudian dia melakukan studi yang cukup mendalam tentang hal ini Tetapi kita bicara Alih Wahana dalam film Yang dalam standar konvensi industri biasanya disebut sebagai adaptasi atau adaptasi film Secara definisi dulu adaptasi film itu adalah sebuah proses pengalihan dari materi tulisan Baik secara menyeluruh atau sebagian menjadi sebuah film cerita Jadi adaptasi film itu adalah pengalihan ide Dari gagasan yang sudah ada sebelumnya kemudian dalam sebuah proses menjadi film Jadi adaptasi film adalah pengalihan atau bentuk satu bentuk pengalihan karya cipta Nah apakah karya cipta sebelumnya itu Yang biasanya paling populer adalah novel Jadi sebuah novel yang punya kelengkapan untuk menjadi sebuah cerita kurang lebih 90-120 menit Dan bisa juga berupa karya non-fiksi Bisa juga yang didasarkan pada autobiografi seseorang yang pernah ada Bisa juga berupa catatan atau peristiwa sejarah Lebih jauh bisa juga dari komik, dari drama atau pertunjukan teater Bahkan juga ada karya film yang diadaptasi dari film lain yang sudah lebih dahulu hadir Dan semuanya ini adalah untuk menjadi sebuah film karya panjang Itulah kira-kira adaptasi film Oke kita lanjutkan Apa yang pertama-tama menjadi penting Sehingga sebuah proses adaptasi bisa berjalan dengan baik Yang pertama adalah seorang yang ingin melakukan proses adaptasi dari medium lain menjadi sebuah skenario film Untuk menjadi sebuah film Yang paling utama dan penting adalah Seorang harus memahami karakter dari medium film itu sendiri Film adalah sebuah produk audiovisual tentu saja Dia adalah sebuah produk budaya, produk seni atau karya seni yang mengandalkan komunikasi dengan menggunakan gambar dan suara Dan film juga memiliki sebuah bentuk yang khas Sebuah konvensi yang menjadikannya bisa disebut sebagai sebuah film Dan yang penting juga adalah film memiliki potensi distribusi yang luas Nah proses adaptasi film harus dipahami dalam konteks ini Apa itu proses adaptasi Yaitu proses adaptasi tadi Dari sebuah bahan lain Yang paling utama adalah Lebih dahulu harus menjadi sebuah skenario film Jadi proses adaptasi itu adalah proses dari medium A Kemudian dia harus menjadi sebuah skenario film lebih dahulu Yang penting juga yang lain adalah Tadi dikatakan sebuah proses adaptasi adalah Proses pengalihan karya cipta Seorang yang melakukan adaptasi tentu saja harus memahami bahwa karya cipta itu adalah sesuatu yang harus dipahami dan punya aturan hukum yang cukup jelas Indonesia juga memiliki undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta Yang mengatur dua hal utama Yang pertama adalah hak moral atau hak cipta itu sendiri Dan yang kedua adalah hak ekonomi Proses adaptasi film sangat menyangkut pada persoalan penting ini Dua persoalan penting ini Pada tahun 2002 hingga tahun 2004 Saya pernah membuat sebuah adaptasi Proses adaptasi bersama Miles Films Dengan produser Miral Smana Saya menulis skenario yang didasarkan pada kisah hidup seorang aktivis politik Mahasiswa yang hidup di tahun 50 hingga tahun 60-an Namanya Suhok Gi Dan ini adalah sebuah film yang didasarkan atau dikembangkan berdasarkan catatan-catatan harian Dari seorang Suhok Gi Yang kemudian pernah diterbitkan menjadi sebuah buku Dan diterbitkan oleh penerbit LP3S Di tahun 2004 Saya bersama Miles Films Merilis sebuah film berjudul Gi Sebuah film yang didasarkan pada biografi tokoh aktivis mahasiswa Yang hidup di tahun 50-60-an di Indonesia Ini adalah sebuah karya adaptasi Yang skenario-nya saya tulis sendiri Berdasarkan kumpulan catatan harian Dari Suhok Gi Yang pernah diterbitkan menjadi buku oleh penerbit LP3S Pada tahun kurang lebih tahun 1991-92 Dan ini adalah sebuah proses adaptasi Jadi skenario ditulis dengan mencoba mengumpulkan sebuah garis cerita Dari penggalan-penggalan catatan harian Suhok Gi Yang kami bisa akses Sebagian kebetulan sudah dibukukan Sebagian belum Ada juga proses riset wawancara Penggalian arsip-arsip data Foto-foto lama Bahkan juga footage film Atau gambaran film yang bisa mengisahkan Atau mengumpulkan gagasan tentang tokoh Suhok Gi Menjadi cukup lengkap Jadi ini adalah sebuah contoh adaptasi Film tersebut kemudian dirilis Tidak lama kemudian di tahun 2004 Dan dinikmati oleh publik Bahkan hingga hari ini Ini adalah sebuah contoh bagaimana Dari sebuah buku Kemudian harus menjadi sebuah skenario dulu Ini adalah yang saya katakan tadi Konvensi tentang film Dia adalah harus didasarkan pada sebuah skenario Yang memiliki format tertentu Jadi sebagai karya tulis Dia adalah sebuah karya yang memiliki karakteristik Dan bentuknya sendiri Yang sangat khusus Tidak bisa tetap saja kita katakan Kalau dia seorang penerjemah Bukan seorang pengarang Hari ini adalah hari ketika denda mulai membatu Lu tuh sebenernya kiri pak kanan sih Lu hati-hati kalau bicara Jack Lu yang hati-hati Itu membuktikan adanya untuk-untuk kontra Repolisioner dalam penat Bu Cuan merasa Mereka bisa memilih cara yang lebih baik Seharusnya Masih pagi kita pulang Buruh, gandhi Melakukan protes Atas nama seluruh rakyat Atas nama hati nurani Bukannya mengotak-otakan diri dengan ras Agama atau golongan apapun Bukannya los You know where you may going into with this? Sebenernya untuk apa sih perlawanan ini semua? Waduh! Jaga mulutmu kalau bicara. Kau selalu keras kalau mengkritik orang. Jelas kamu punya musuh. Jadi lu mau mengundurkan diri? Kalau gue dianggap terlalu banyak bikin masalah, gue siap mengundurkan diri. Sampaikanlah pada ibu. Aku pulang terlambat waktu. Ku akan menaklukan malam. Dengan jalan pikiranku. Sampaikanlah pada bapakku. Aku mencari jalan atas semua keresahan. Keresahan ini kegelisahan manusia. Saya mencari jalan atas semua keresahan. Ada все, Tak pernah berhenti berjuang. Atau sebuah pertanyaan penting mengapa kita melakukan sebuah proses adaptasi film. Yang paling utama di dalam sebuah industri perfilman atau di dalam sebuah budaya film. Gagasan atau cerita atau konsep itu adalah satu hal yang menjadi kunci keberhasilan dari sebuah film. Inilah yang menjadikan produser, penulis, sutradara selalu mencari materi cerita yang baru. Sebuah materi cerita yang bisa membuat film yang diproduksi nantinya memiliki nilai kompetitif. Ketika dihadapkan dengan pasarnya, dengan distribusi film yang begitu besar. Nah kekuatan dari proses adaptasi atau proses yang didasarkan pada karya film lain adalah Yang paling utama kita sudah memiliki ide cerita yang cukup solid ya. Biasanya sebuah novel itu sudah mulai melalui sebuah proses pemikiran, penciptaan, riset, editing gitu ya. Yang cukup membuat karya novel itu sendiri sudah memiliki nilai atau memiliki kematangannya. Kemudian bagian penting dari sebuah cerita itu adalah penokohan atau karakterisasi di dalam sebuah karya tulis atau karya yang sudah ada. Entah itu novel atau pertunjukan teater, misalnya naskah drama. Biasanya kita sudah memiliki penokohan yang cukup kuat. Sudah melalui riset yang cukup mendalam dan biasanya juga adalah sebuah ekspresi yang sangat khas dari si sang penulis. Dan juga yang utama yang kadang-kadang ada beberapa novel yang memiliki kekuatan ini yaitu atmosfer dan suasana cerita. Jadi kita sebagai produsen film, sebagai penulis skenario sudah lebih dahulu memiliki sebuah gagasan besar gitu tentang nuansa, tentang atmosfer. Beberapa novel Indonesia yang dikenal dari penulis-penulis seperti Mohtar Lubis, Ahmad Tohari misalnya, Pramudian Antatur, kita sebut saja. Itu adalah karya-karya yang menarik produser film karena menggambarkan suasana kehidupan di sebuah periode waktu dengan sangat baik. Dengan sangat mendalam, penuh dengan nuansa gitu. Jadi ini adalah satu hal yang akan terus membuat proses adaptasi itu dilakukan oleh para produser, sutradara, atau penulis skenario film. Nah ini satu hal juga bahwa film itu memiliki potensi pasar yang luas atau membutuhkan pasar yang luas karena biaya produksinya besar. Jadi dua hal yang penting. Dan sebuah konsep cerita yang telah lebih dahulu diterbitkan biasanya memiliki potensi pasarnya sendiri. Misalnya kita bicara tentang Harry Potter, serial Harry Potter karya penulis J.K. Rowling itu dibaca oleh jutaan orang. Bukunya telah dibeli oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bukan hanya di Inggris tempat buku tersebut diterbitkan atau didasarkan. Tetapi sudah diterjemahkan di dalam puluhan bahasa, sudah diterbitkan di dalam berbagai bentuk desain misalnya di berbagai negara. Dan menghasilkan daya tarik pasar yang kuat dalam pandangan produser ketika dia dijadikan film. Tentu saya dia juga memiliki kelengkapan yang lain ya seperti yang saya katakan tadi. Cerita, strukturnya, nuansa, atmosfernya, dan lain sebagainya. Dan yang penting juga pasar yang baru ini adalah kemungkinan untuk pengembangan properti intelektual. Jadi biasanya bukan hanya seorang produser yang perlu cerita, tetapi seorang penulis pun akan sangat senang apabila karyanya bisa berkembang menjadi sebuah IP, menjadi sebuah properti intelektual yang bisa dikembangkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Harry Potter lagi sebagai contoh itu bukan hanya berkembang menjadi film, tapi dia menjadi sebuah industri mainan misalnya, dia menjadi industri taman hiburan, dia menjadi industri pertunjukan, dan seterusnya. Ini satu hal yang sangat menarik dari proses adaptasi. Pada tahun 2005-2006, ada sebuah novel yang diterbitkan dan mendapat sambutan sangat luas dan hangat dari pembaca Indonesia. Sebuah cerita dari sebuah pulau yang sangat bisa dikatakan terpencil walaupun sangat dekat, yaitu Pulau Blitung di bagian selatan Sumatera. Dan karya tersebut adalah karya yang bercerita tentang perlawanan dari, bukan perlawanan mungkin ya, tapi perjuangan dari sebelas anak yang merupakan anak-anak pekerja di sebuah perusahaan negara PN Timah yang ingin mendapatkan pendidikan. Dan bagaimana kemudian mereka berjuang untuk bisa menjadi murid di sebuah sekolah yang sangat terkenal di desa kecil itu, namanya Sekolah SD Muhammadiyah, yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah, diajar oleh seorang guru perempuan. Dan ini adalah kisah yang sangat memikat gitu. Dan saya bersama produser Mira Lesmana waktu itu membaca novel itu, berkenalan dengan penulisnya, dan dalam waktu yang singkat kami memutuskan untuk sepakat menjadikan Laskar Pelangi sebagai sebuah film. Ada banyak pertimbangan di dalamnya, tentu saja yang pertama saya jatuh cinta dengan cerita itu. Itu adalah cerita yang mewakili banyak sisi dari kehidupan saya sebagai seorang anak yang tumbuh di daerah gitu ya. Dan juga memberi saya kenangan yang sangat luar biasa tentang guru-guru, orang-orang yang saya temui di dalam perjalanan kehidupan yang kadang-kadang kita tidak terlalu pikirkan jasanya, tetapi sebenarnya besar sekali dalam membentuk dan menjadikan kita gitu seperti sekarang. Dan tentu saja di dalamnya ada drama, ada humor, ada komedi. Nah, yang kedua adalah novel ini adalah salah satu novel bestseller terbesar di masa itu. Dicetak sampai puluh, sampai mungkin sampai belasan kali ya. Dan menghasilkan pembaca yang sangat aktif, yang sangat engaged ya, yang punya ketertarikan terhadap setiap aspek dari novel tersebut. Novel ini juga tentu saja memiliki kelengkapan cerita, panjangnya sekitar 400 sekian halaman, tokohnya, karakternya banyak. Dan merupakan potensi yang besar untuk dijadikan sebuah film sepanjang 90-120 menit yang memikat. Saya kemudian dalam waktu tidak terlalu lama sudah mulai bisa melakukan proses pengadaptasian. Kami waktu itu bekerja bersama penulis skenario Salman Aristo. Sementara saya dan Mira Lesmana ikut di dalam proses pengembangan cerita, menyumbangkan gagasan, ide, dan bagaimana peristiwa-peristiwa di dalam film itu bisa dikembangkan. Film ini kemudian dibuat dan menjadi sangat sukses. Merupakan salah satu film terlaris di Indonesia selama lebih dari 6 tahun. Ditonton oleh 4,7 juta penonton. Jadi terbukti bahwa alasan untuk melakukan adaptasi itu, itu tentu adalah sebuah pertimbangan yang sangat tepat gitu ya. Karena dia memiliki potensi pasarnya, dia memiliki keindahan cerita dan kelengkapan cerita untuk dikembangkan menjadi sebuah film. Ini adalah contoh skenario dari film Laskar Pelangi. Sekali lagi, novel yang baik adalah novel yang baik, tetapi kemudian dia tetap harus diolah untuk menjadi sebuah skenario film yang memiliki konvensi-konvensinya tersendiri. Sebuah film dari Riri Riza. Miles Films dan Rizan Productions mempersembahkan film layar lebar yang paling dinantikan tahun ini. Dua orang guru yang luar biasa. Sekarang kita akan memasuki kelas beritung. Keluarkan diri-dirimu. Tugas kita memanglah berat, tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu nih. Dili, ini Lenggang. Dimana Arun, Lenggang? Iya betul, pandai Arun. Kalian harus punya keberanian. Punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Menghadapi sansangan macam apa? Keadaan yang tidak adil. Orang-orang udah enggak adil lagi yang mau menyekolahkan anaknya di sini, Mus. Mereka pikir lebih baik anaknya jadi punya. Bagaimana cara kalian mempertahankan sekolahnya? Biayanya? Gajinya? Walau tinggal sepuluh murid-murid itu titipan awal. Jadi sekolah ini enggak boleh ditutup. Dan semangat yang tak kunjung padam. Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Kita harus terus sekolah. 25 cm. 100. Untuk, kucing. Ayo, jatuh lagi. Memperkenalkan, 12 aktor cilip kedatang baru dari peliton. Tunggu anak-anak kulit itu, kek setan semua. Ini nasi maut, jok. Tunggu pula dulu. Enggak ngerti, dong. Dan 12 aktor papan atas Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita melakukan proses adaptasi film. Yang pertama adalah, tadi sudah saya singgung bahwa membuat film adalah sebuah proses pengalihan karya cipta. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh seorang produser, penulis sutradara adalah memastikan bahwa teridentifikasi lebih dahulu siapa pemilik hak dari karya cipta tersebut. Dan biasanya ini melalui sebuah proses hukum, proses legal yang cukup, ya sudah punya aturan begitu ya. Pengalihan hak, pembuatan perjanjian sebelum proses kreatif dimulai. Biasanya di dalam standar industri kita memiliki sebuah konsep yang disebut opsi atau option gitu ya. Dimana produser akan meminta hak dari sebuah novel untuk dikembangkan. Ini biasanya tidak terlalu dilakukan di Indonesia. Biasanya di Indonesia agreement atau kesepakatan dilakukan antara produser dengan pemilik hak. Kemudian diambil saja selama 5 tahun gitu untuk menjadi sebuah film. Tetapi di dalam industri buku atau industri hiburan di negara-negara yang sudah maju biasanya ada istilah option. Dimana kita bisa membayar hak dari sebuah buku untuk dijadikan film dalam sebuah batasan waktu tertentu. Apabila dalam batasan waktu tersebut film tidak pernah terrealisasikan, si penulis biasanya bisa menawarkan atau menerima tawaran dari pihak lain. Dan opsi ini biasanya kompensasinya tidak terlalu besar tetapi cukup ya. Dan terpisah dengan kesepakatan apabila proses produksi berlanjut. Nah ini adalah biasanya disebut option. Ada pertimbangan juga rentang waktu di dalam pengalihan hak. Biasanya seorang produser bisa mengelola hak tersebut dalam rentang waktu tertentu. Dan biasanya penerbit atau penulis juga bisa punya hak untuk menawarkannya ke pihak lain. Untuk pengadaptasian dalam versi lain setelah rentang waktu tertentu. Tapi biasanya yang terjadi sekarang karena ini adalah sebuah era intellectual property atau property intellectual. Apabila seorang produser membeli hak cipta sebuah karya biasanya dia akan menginginkannya dalam segala lini aspeknya. Dengan berbagai kemungkinan bisa dijadikan film, bisa dijadikan karya cipta yang lain. Baik itu terkait dengan film maupun tidak. Nah itu adalah sebuah dunia intellectual property. Jangkauan teritori kepemilikan hak juga diatur. Jadi apakah dia bisa digunakan di dalam tingkatan lokal atau internasional, regional. Itu nilai-nilai negosiasinya juga bisa didasarkan pada hal tersebut. Dan juga yang tadi eksklusif atau limited terbatas atau seluruhnya selamanya. Itu juga sangat menentukan besarnya atau tahapan negosiasi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan apabila kita ingin melakukan pengalihan hak cipta. Adaptasi film yaitu menyelesaikan urusan haknya. Demikian. Nah setelah aspek hukum diselesaikan, hak untuk melakukan adaptasi telah dimiliki oleh seorang produser film. Atau produser atau seorang penulis skenario film. Tahapan yang berikutnya dilakukan adalah proses adaptasi itu sendiri. Yang juga sebenarnya merupakan hal paling esensial yang harus dilakukan oleh penulis skenario tentu saja dalam hal ini. Yang pertama atau nomor satu yang paling penting adalah memutuskan cerita film itu sendiri. Karena sebuah karya novel misalnya sebenarnya itu memiliki, masih memiliki begitu besar peluang untuk dipilah atau dicari secara lebih spesifik motivasi dari setiap tokohnya misalnya. Biasanya karya novel itu memiliki kemungkinan-kemungkinan yang lebih luas karena dia ditujukan untuk membentuk semacam atau membuka ruang imajinasi bagi penontonnya. Di dalam film biasanya kita harus mencari sebuah atau membentuk sebuah struktur cerita yang lebih konkret dan lebih fix gitu. Lebih pasti gitu dan lebih tajam. Karena lagi-lagi film adalah sebuah karya yang memiliki batasan waktu ya. Film juga memiliki biasanya tantangan karena biaya produksi jauh lebih besar karena menyangkut banyak hal yang terlihat di dalam layar dan terdengar ya. Jadi audiovisual ini ada konsekuensi teknologi yang kemudian menjadikannya membutuhkan kerja dan proses yang panjang, biaya yang besar. Jadi yang dilakukan yang pertama tadi adalah memutuskan cerita film, mengembangkan karakter yang ada di dalamnya, menentukan atau mengidentifikasi kemudian merumuskan struktur bercerita. Dalam film atau penulisan skenario biasanya kita menyebut sesederhana beginning, middle, end atau awal, tengah, dan akhir dari cerita. Dan ini juga satu hal yang penting, karya adaptasi biasanya itu menjadi lengkap atau menjadi menarik, menjadi dibicarakan apabila kita tetap merasakan sudut pandang dari produser di dalam karya tersebut. Sudut pandang itu tentu saja yang paling sederhana adalah sang produser ini memilih aspek apa dari novel tersebut yang ditonjolkan. Karena ini juga adalah satu hal yang sangat luas kemungkinannya. Harry Potter memilih sutradara-sutradara hebat untuk mengerjakannya, untuk menemukan sebuah karakteristik visual yang khusus gitu. Dari film Harry Potter yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, memiliki karya pendekatan yang berbeda-beda sudut pandang masing-masing produsernya. Nah, yang pertama, tentu saja dari apa yang tersedia dari novel tersebut, dari karya tulis tersebut, dari peristiwa bersejarah tersebut, seorang produser, penulis skenario sutradara harus lebih dahulu menentukan kanvasnya. Mau selebar apa nih? Karena itu adalah titik tolak pikir yang kemudian menentukan aspek-aspek lain dari film. Dan, Apa yang kemudian terjadi adalah kita harus menuangkannya lebih dahulu menjadi sebuah skenario film. Biasanya ini disebut proses pengembangan. Jadi, seorang Produser film, setelah dia memiliki hak adaptasi dari sebuah novel, misalnya, dia akan menentukan dulu berapa panjang waktu pengembangan penulisan skenarionya. Biasanya, tidak kurang dari 6 bulan, dan tidak lebih dari 12-16 bulan gitu, untuk sebuah konsep dikembangkan menjadi sebuah skenario. Dan, skenario ini adalah sebuah produk tulisan yang memiliki format yang sangat spesifik, memiliki format spesifik yang diakui, oleh industri perfilman, di Indonesia pun demikian. Ada konsep-konsep yang menjadikan sebuah film itu memenuhi format tertentu, dan melibatkan profesi penulis. Jadi, ada profesi orang yang khusus mengerjakan proses penulisan skenario tersebut. Dan, biasanya dia harus memiliki rekomendasi atau diakui, atau sudah memiliki kredibilitas tertentu. Pernah memenangkan Piala Citra, misalnya kalau di Indonesia, atau pernah memenangkan Oscar kalau di Hollywood. Jadi, proses penulisannya, itu secara teknis, memiliki sebuah karakteristik tertentu, dan dilakukan oleh profesional di bidangnya. tahapan tadi saya sudah sebutkan sedikit, mengembangkan ide menjadi skenario, kemudian seorang produser harus memikirkan pembiayaannya, kemudian tahapan produksi dimulai, dari praproduksi, produksi, hingga pasca produksi, dan sekali lagi karena menyangkut pasar, kita bisa kemudian melakukan promosi dan publikasi. Di sinilah seorang produser biasanya dengan terampil bisa mencari kemungkinan mendapatkan kembali pembaca yang telah lebih dulu itu ada, untuk menjadi penonton dari filmnya. Jadi, memanfaatkan pasar yang sudah ada, mencari pasar baru, ini adalah proses promosi dan publikasi. Film memiliki karakteristiknya sendiri, dan akan memperlakukan atau memperlakukan sebuah karya secara berbeda. Ini adalah tahapan-tahapan produk yang dihasilkan di dalam proses pengembangan, yang pertama kita lebih dahulu merumuskan premis, karena premis novel adalah satu hal, premis film adalah hal yang lain. Kemudian kita menuliskan sinopsis dari premis tersebut, kalau premis biasanya panjangnya sekitar satu halaman, bahkan ada orang yang begitu matang sehingga bisa membuat premis sepanjang satu paragraf saja, kemudian mengembangkannya menjadi sebuah sinopsis yang panjangnya mungkin sekitar 2-3 halaman, kemudian menjadi treatment yang panjangnya sekitar 10-15 halaman, sampai akhirnya menjadi sebuah skenario film dengan panjang sekitar 90-100 halaman. Pada tahun 2012 saya membaca sebuah buku, agak terlambat saya membacanya, ini terbitan Insys Press yang bercerita tentang perjuangan atau perjalanan hidup seorang perempuan bernama Butet Manurung yang bekerja dengan komunitas masyarakat rimba di sebuah taman nasional di bagian selatan Sumatera. Jadi pada tahun 2012 saya membaca sebuah catatan harian yang juga dibukukan, yang ditulis oleh seorang aktivis pendidikan, seorang guru, yang memutuskan untuk mengajar di sebuah area Taman Nasional Bukit 12, sedikit di luar dari kota Jambi, dan catatan harian tersebut itu adalah sebuah tulisan yang memikat karena beberapa hal, tapi antara lain memberi kita pandangan baru tentang bagaimana proses pendidikan harusnya bisa dijalankan secara lebih demokratis untuk mengakomodasi keragaman di Indonesia. Dan fokus dari buku ini adalah petualangan atau bagaimana tantangan seorang Butet Manurung menghadapi berbagai tantangan gitu ya, baik dari negara yang tempat di mana masyarakat adat itu tinggal, maupun dari masyarakat adat itu sendiri. Dan ini adalah sebuah kisah yang dramatis sekali ketika saya baca, saya tertawa, saya terharu, tetapi pada saat yang sama juga memiliki sebuah modal gagasan yang sangat kuat tentang pendidikan. Dan karena itulah, saya waktu itu pertama kali tentu saja mendekati Butet, Butet Manurung adalah seorang yang cukup mandiri menentukan karya tersebut, mau dibuat apa, dia memiliki sebuah lembaga bernama Sokola, punya hubungan dengan penerbit, tapi kebetulan penerbitannya itu sedang dialihkan ke sebuah penerbitan yang lebih besar saat itu. Dan akhirnya proses adaptasinya, kemudian negosiasinya berlangsung cukup cepat, kemudian kita juga menemukan proses pengadaptasian yang sangat menarik, karena Butet adalah seorang penulis yang cukup baik dan punya kekuatan sendiri, hampir kayak tulisan jurnalistik, tetapi juga memiliki nilai narasi yang kuat. Dan kami bekerja di Rimba, seperti juga waktu mengerjakan Laskar Pelangi, kita akan mengambil cerita ini langsung di tempatnya, jadi saya melakukan beberapa riset kunjungan ke lokasi di Rimba, dan menjadikan anak-anak Rimba itu sebagai subyek penelitian riset untuk penulisan skenario film tersebut. Dan ini adalah menjadi sebuah film yang bagi saya sangat khusus, karena dia kemudian membuka halaman-halaman baru dari novel tersebut, maaf, dari buku tersebut, menjadikannya sebuah karya yang memiliki nilai visual yang cukup otentik, gitu. Karena pengambilan gambarnya kemudian bisa dilakukan di tempat cerita itu betul-betul berlangsung. Ini adalah contoh skenario dari film Sokola Rimba, sekali lagi konvensi tentang film itu ada di dalam industri film kita pun sudah cukup dipraktekkan, dan memang karena itulah proses adaptasi sekarang cukup berkembang, dan bisa menjadi sebuah kemungkinan pengembangan karya menjadi karya yang berlanjut lebih jauh di masa yang akan datang. Sebuah wilayah hutan di Sumatera, dan kehidupan di dalamnya yang tak banyak orang tahu. Serta seorang perempuan kota yang hidup di antara mereka, Miles Films mempersembahkan sebuah film terbaru dari sutradara Riri Rize. Diangkat dari buku Sokola Rimba, 10, kurang 3, 8, serta pengalaman butet menurung di hutan Bukit 12 Jambi. Bukit 13 Jambi. Bukit 13 Jambi. Bukit 13 Jambi. Orang Rimba disebut orang kubuh yang bodoh dan primitif. Dalam banyak hal, orang Rimba lebih maju dari kita. Lompok temenggung belaman badai sudah berulang kali berpindah karena kepentingan pemilik kelapa salit. Bukit 14 Jambi. Ayo, belajar. Bungo menunjukkan kepada kita untuk apa kita berada di sini. Jadi ini hanya urusan satu orang anak bernama Bung. Jangan lewatkan kisah kehidupan, petualangan, dan pergolakan dari salah satu pedalaman rimba Indonesia. Dibintangi oleh Prisiana Sution sebagai Butet Manuru, serta anak-anak rimba dari hutan Bukit 12 Jambi. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi teman-teman, saudara sekalian, para calon penulis. Dan mari kita melakukan pengembangan dari potensi karya-karya seni di Indonesia, baik itu novel, karya sastra, pertunjukan, untuk menjadi film sehingga dia bisa menjangkau penonton atau penikmat atau pendengar yang lebih luas di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya.